yo dude ada yang kenal istilah Marionette yaitu adalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh alat berupa tongkat dan tali sehingga boneka yang dikendalikan itu seperti hidup bicara tentang boneka ya jangan mikir ke yang trending trending itu ya ini enggak ada hubungannya karena di video ini gua akan menggerakkan atau mengubah pose boneka subjek atau objek apapun itu dengan fitur yang sudah disediakan oleh Adobe fitur Apakah itu jadi simak aja ye Oke bahan yang gue udah persiapkan disini udah ada Pinocchio dan kucing dimulai dari Pinocchio kasus pada foto Pinocchio ini formatnya sudah ada PNG yang backgroundnya adalah transparan jadi objeknya cuma si Pinocchio nya aja selanjutnya langsung menuju fitur Puppet Warp yang ada di edit Puppet Warp nah akan muncul jaring atau poligon seperti ini dan pointernya juga berubah menjadi ikon pin sekarang kita lihat opsi apa aja yang ada di di Puppet Warp ini ada mode density expansion showmesh pin depth dan rotasi baik pertama gua lebih ke setting density nya dahulu seberapa banyak kepadatan poligon ini yang mengisi gambarnya untuk di edit nanti ada viewer point atau lebih sedikit point nah ini untuk contoh objek yang ketika nanti diubah bentuknya itu simple alias tidak rumit lalu ada normal ya ini standarnya yang cocok buat figure atau karakter ya kayak Pinocchio ini lalu ada more points atau banyak poinnya artinya ketika lu pakai ini lu bakal ngerubah bentuk gambar atau sesuatu secara detail banget misalnya seperti mau retouching mata mulut hidung dan lainnya Oke karena gua ingin mengubah poso Pinocchio ini ya sederhana aja seperti tangan kaki dan kepala jadi gua pilih normal lalu ada expansion ini hanya ruang untuk memperlebar atau memperkecil bagian untuk digerakkan gua setting ke nol aja supaya pas dengan objeknya next modenya Rigit sama normal sebenarnya tipis perbedaannya gua hampir nggak melihat perbedaan yang signifikan tapi kalau distort itu mempengaruhi perspektifnya gua pilih yang normal dulu aja buat pemahaman yang lebih mudanya oke yuk eksekusi Pinocchio nya gua uncheck dulu show mesh nya agar lebih lebih jelas untuk melihat pin dan gambarnya pertama gua beri pin pada pelvis atau pinggulnya nah kalau hanya satu pin ketika digeser akan pindah semuanya tapi kalau gua tambahkan lagi di leher dan gua gerakan lagi pinggulnya jadi bisa dikendalikan tetapi kepalanya malah ikut-ikutan muter gua pengennya tuh kepalanya tetap ada disini caranya gua ubah rotetnya menjadi fix sekarang gua puter lagi pinggulnya nah kepalanya tetap berada disitu Pinocchio nya bakal jadi eh 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 nah bagian di atas leher atau kepalanya nggak ngikut bergerak sekarang tapi lengannya masih ikut nih jadi lu bisa tambahin lagi pinnya di sini lengan kiri dan kanan gua coba gerakin lagi nah kan udah membaik tapi tangannya masih ikut sedikit nih gampang tinggal pin lagi aja coba lagi nah udah sip sekarang cara menggunakan fitur rotasi misalnya kakinya gua mau bikin pose memasang kuda-kuda jadi gua pin pada lututnya yang kiri dan kanan pertama aktif pada pin yang kaki kiri sampai ada titiknya di tengah itu artinya pin yang sedang aktif lalu gua drag sedikit ke atas kemudian untuk mengaktifkan shortcut rotasinya adalah dengan memindahkan pointer keluar dari pinnya lalu menahan up sehingga akan muncul lingkaran baru tinggal gua drag agak ke bawah supaya kuda-kudanya mantap sip sekarang cara menghapus pinnya bagaimana gampang aja pertama pilih dulu pin yang mana yang mau dihapus misalnya yang ada di telapak tangan ini nih ya lalu tinggal tahan alt sampai ikonnya berubah menjadi gunting dan klik kiri buat menghapus gitu oke sekiranya gua mau bikin posenya selebrasi seperti ini tangannya gua pindahin ke deket kuping lalu gua rotasi seperti ini oke sip tangan kanannya juga nah nah kok rancu ini saatnya menggunakan fungsi pin depth yang ini adalah untuk set pin forward atau di layer paling depan dan pin backward di layer paling belakang untuk tangan kanan ini gua set ke backward nice penonton nihil project mana suaranya pasukan no skip iklan mana suaranya kalian luar biasa oke gua balikin lagi ke semula sekarang coba fitur distortnya edit puppet warp ganti mode ke distort dimana dia akan mengubah pandangan perspektifnya langsung aja pertama gua coba bikin tiga pin kemudian pin yang di kepala gua geser ke kiri gua tambahkan lagi pin tangan kanannya gua drag supaya kelihatan jauh dan tambahkan juga yang tangan kirinya gua drag agar terlihat lebih dekat terakhir kaki-kakinya nah sip kalau udah checklist perlu diingatkan kembali kalau gambar Pinocchio ini formatnya PNG jadi mudah untuk langsung segera di puppet warp next kalau fotonya jpeg seperti contoh foto kucing ini yang dipotret oleh Hisakata Hiroyuki seorang fotografer asal Jepang yang hobi foto foto kucing yang sedang action dan dia menyebutnya ninja cats nah kalau kalian ada yang suka kucing bisa langsung follow aja at foto action di Instagram Oke nah jika fotonya adalah jpeg duplikat dulu layernya karena kalau enggak di duplikat fitur puppet warp nya enggak akan aktif jadi gua duplikat ctrl J gua beri nama koceng kucing orang dan gua saranin lu jangan langsung gunain puppet warp karena akan seperti ini jadi harus diseleksi si subjeknya seleksinya juga bukan seleksi rectangle oval dan sebagainya tapi seleksi si kucingnya aja ya oke pada kasus foto ini gua udah menyeleksi si kucing ini yang gua simpan di channel ini ini dia yang gua beri nama selection Oke kepala buntut bulu dan kuku sip gua tekan ctrl klik kiri untuk mengambil seleksinya dan kembalikan lagi channelnya ke RGB dan balik ke tab layers aktif pada layer koceng kucing oranye dan klik at layer mask nah sudah terseleksi ya sekarang matikan layer kucing oranye sekarang aktif pada layer background untuk menghilangkan kucingnya gua seleksi menggunakan lasso tool sekarang gua hilangkan kucingnya dengan content-aware tekan shift-f5 atau bisa ke edit fill ubah content ke content-aware checklist color adaptationnya mode normal opacity 100 lalu oke kontrol D untuk menghilangkan seleksinya udah bukan selengkapnya mengenai content-aware bisa cek video ini aktifkan lagi layer kucing oranye dan aktif juga pada layernya sip tinggal ubah dan nih posenya saya menggunakan puppet warp edit puppet warp show mesh expansion 0 uncheck show mesh gua kasih titik disini leher dan kepala yang bawah gua coba kedepanin kakinya terus tangannya gua kasih tiga pin disebelah kanan yang kirinya satu pin aja dan gua rotasi sedikit kebawah dan yang kanan bisa jadi jurusnya Luffy dah atau ini bisa jadi melambai-lambai Mari nyanyikan sayonara sayonara sampai berjumpa lagi ya sekian monitor ke-29 ini tentang cara mengubah posisi sebuah model subjek objek ya semuanya lah dengan menggunakan puppet warp like share comment and subscribe jika lu suka video ini dan lu bisa negor gua juga di Instagram follow aja at nihilproject Oke gua Ega sampai jumpa di video-video selanjutnya sayo selamat menikmati